Jangan lakukan 5 sikap ini yang bikin image positif kalian jadi luntur Setiap dari kita pasti berharap memiliki kesan dan citra diri yang positif Tetapi, image positif dalam diri kita tidak terlepas dari perbuatan kita sehari-hari Lalu, sikap buruk apa yang bisa membuat image positif kamu jadi luntur? Nah, kita simak berikut ini Yang pertama, pelimplan Sosok dengan perilaku pelimplan sering sekali kita jumpai di lingkungan sekitar kita Mereka cenderung terbawa arus dan juga tidak mempunyai pendirian Bahkan, pemikiran mereka sering berubah dengan cepat tanpa bisa kita tebak Bagi kalian, mungkin sikap ini terdengar sepeleh Tapi, sikap pelimplan ini akan membuat image positif kamu jadi luntur Yang kedua, gegabah Jika kamu dihadapkan dengan pilihan keputusan Memang tidak mudah, tapi Kamu harus mampu berpikir cermat dan juga teliti Nah, bagaimana di situasi ini kamu malah bersikap gegabah? Sedikit saja kamu mengambil keputusannya salah, maka akan berakibat panjang dalam kehidupan kamu Jadi, kamu harus hindari sikap gegabah ini Menjadi sosok yang gegabah itu merupakan cerminan kalau kamu tidak bijaksana Jika kamu salah mengambil keputusan saat kamu bersikap gegabah Ini akan memperpanjang masalah yang akan kamu hadapi Bahkan, permasalahan nanti bisa merembet kemana-mana Yang ketiga, ampuh Jika kamu dianukirahkan pencapaian yang luar biasa Seperti akademis yang membanggakan, karir yang gemilang, pekerjaan yang lancar Tentu kamu akan membanggakan dirimu sendiri Tanpa kita sadari, secuai rasa bangga itu bisa berkembang dan berubah menjadi sikap yang angkuh Sikap angkuh ini tidak membuat orang jadi menghormati kamu Justru sebaliknya, dengan sikap angkuh, kamu bisa dicibir oleh orang-orang sekitarmu Yang keempat, terlalu perfeksionis Pernahkah kamu menargetkan kesempurnaan? Nah, sikap sempurna ini memang bagus Tapi, jika kamu terlalu perfeksionis Kamu akan menekan dirimu sendiri Hingga nantinya apapun yang kamu kerjakan nanti Kamu tidak beranggapan itu sempurna atau baik buat kamu Yang kelima, rakus Prilaku rakus ini seringkali kita dengar Tapi tanpa kita sadari, kita juga termasuk dalam orang-orang yang rakus Misalnya saja kita dapat rezeki Kita seharusnya cukup dengan satu saja Tetapi kita malah mengambil semuanya dan justru memakan hak orang lain Nah, perilaku rakus ini sangat merugikan orang lain Dan tentu saja ini akan mengubah image kita menjadi buruk Nah, itu tadi rangkaian dari sikap buruk yang harus kita hindari Jika kita masih mempertahankan itu dalam diri kita Image negatif pun pasti akan ada pada diri kita Nah, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Youtube Total Quality Indonesia Sampai jumpa di Total Tips berikutnya Apa kabar? Sukses! Nah guys, feel free to like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Total Quality Indonesia See you next time Apa kabar? Sukses!